Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 sebesar minus 5,32 persen dibanding 2019. Nampaknya pertumbuhan minus tersebut akan terjadi kembali pada kuartal 3 2020 atau dapat dikatakan resesi. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mewastikan Indonesia akan masuk jurang resesi pada kuartal 3 2020. Setelah pada kuartal 1 pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi dan hanya tumbuh 2,97 persen berlanjut dengan minusnya pertumbuhan di kuartal 2. Melihat adanya pertumbuhan yang melambat tersebut, Febrio mengungkatkan pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 berada dalam kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,0 persen YOY. Terima kasih telah menonton!